Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama saya disini J, ini Munese He dan Gal ini Gue mau upgrade PC, jadi gue mau upgrade prosesor Jadi ini sebenarnya motherboard lama, jadi saya mau upgrade prosesornya dari Intel Celeron ke Core i3 Karena kebutuhannya untuk recording Oke teman-teman, ini isinya akan saya ganti karena kebutuhannya untuk buat-buat lagu Jadi dari orang yang bagian production kita, dia minta agar supaya minimal dia nge-lag Karena ya walaupun saya sudah pakai Mi 8GB tapi masih agak nge-lag Ya karena pertama PC saya ini masih, dia masih hard disk bukan SSD teman-teman Procesornya masih Intel Dan ini speknya MSI H8 E33 kalau tidak salah Jadi masih generasi 4 Jadi gue beli prosesor Ini prosesor ini Sorry Ya saya beli prosesor ini pun bekas Ini saya beli dari Jakarta teman-teman ya Untuk mengupgrade PC-nya saya ini Oke Kita langsung upgrade Oke teman-teman, yang dibutuhkan disini adalah saya obeng Obeng dan thermal Terima kasih telah menonton! Teman-teman, ini prosesor yang kami gunakan Oke untuk cara gantinya Pertama-tama kita harus buka penopinya disini teman-teman Ini penopinya ada 4 biji Jadi kita harus buka Putar ke kiri Lalu Tarik Oke lalu kita cabut yang Untuk Van-nya, listrik van-nya Nah, oke Ini kita tinggal tarik Oke, seperti ini Cara bukanya sebenarnya gampang teman-teman Jadi ini tekan Dan geser ke kanan Sip Dorong aja Itu dorong Dorong sampai kebuka Seperti itu teman-teman Dan ini Ini ada kayak kaki-kakinya disini teman-teman Jadi kita bisa buka Angkat dari kiri-kanannya Nah Sip Seperti ini teman-teman Yang satu ini dia Yang dari lama teman-teman Intercellerant Intel pentium Oh masih pentium Dan ini Oke Caranya Cara pasangnya juga Gampang teman-teman ya Oke Oke kita pasang untuk Procesionnya teman-teman Caranya Gampang Sebenarnya udah seperti ini kan Sudah seperti ini Oke Sekarang kita tinggal tutup aja Jadi teman-teman Ini harus dikaitkan ke Ke ujung disini teman-teman Ini ada pengaitnya nih Di ujung ini Jadi seperti ini posisinya Terus Lalu kita dorong Sip Nah Oke Ini sudah Kepasang Lalu kita Isi Termalnya Manfaatnya agar Supaya dia menjaga Kondisi Temperatur Dari Prosesornya Oke teman-teman Setelah kita sudah Memasang Termalnya Atau Termalnya kita sudah Ini ke Prosesor Lalu kita pasang Lalu kita pasang Untuk Di Kipasnya Kita pasang untuk kipasnya Kita pasang lagi Lalu kita pasang untuk kipasnya Kita pasang untuk kipasnya Lalu kita pasang untuk kipasnya Pekan aku bawa, bawa naik banget Di mobil gak ada? Enggak, enggak ada Akhirnya siri kita kemana? Oh, gak tau Di gudang aja Oh, di gudang selain Aku bawa tadi Sama laptop itu Oke, teman-teman Jadi, dia harus gak goyang Jadi, pasang dah Kencing seperti ini Gak boleh ada getaran toko ya Lalu, kita lanjut pasang Kipasnya Kipasnya Oke Lalu kita pasang kembali Oke sekarang kita coba hidupkan Nah Kita pokoknya itu Kita ini aja F2 Dan run Oke kita akan lihat speknya Oke sudah I3 Persessor I3 Dan memornya 8GB Oke Ya ini semoga Semoga sudah tidak Ngelek-ngelek lagi ya Soalnya sih sudah aman-aman ya Oke Terima kasih semua sudah Menonton Video ini Semoga video ini berguna Dan memberikan Manfaat buat teman-teman semua Sampai ketemu di tutorial selanjutnya Terima kasih sudah menonton Sampai getsem Ja Terima kasih telah menonton